Halo semua, ketemu lagi dengan saya Yulia di channel GwenGwenVana Nah kali ini aku mau nge-review produk dari Sencook Ini ada Smart Holder Sellerizer Jadi ini berfungsi untuk men-seriurkan barang-barang yang seperti sendok, karpu, maupun terlenang Kita langsung unboxing sama-sama ya teman-teman Nah ini kita lihat sama-sama ya teman-teman Tepetnya apa aja Ini telenangnya ya, dapet tiga, ini warnanya kecil-kecil ya Nah ini Smart Holdernya Nah seperti ini ya Nah kalau digambarkan, ada gambarnya ini seperti ini Jadi ini pisau dan garpu sendok ini gak termasuk ya teman-teman Yang termasuk cuma gini, cutting board-nya Telenangnya dapet tiga, sama dapet ini Smart Holdernya Ini bisa untuk lima pisau, sepuluh sendok karpu ya ini ya Dan tiga cutting board-nya yang ini, tadi dapet dari sana Nah ini nanti ada gambarnya sebelumnya ya Nanti ada UV light Sekarang langsung kita coba aja ya Nah ini seperti ini ya bentuknya Ini bisa dilepas ya bagian Nah ini bagian ini kalian bisa lepas Kalau mau cuci ya bisa Tapi mesinnya jangan kalian cuci ya Karena ini kalian bisa lihat disini ya Ini kan karena ada UV sterilizer-nya Ada kipas pengeringnya Jadi ini berfungsinya bukan cuma sterilizer Jadi kalau kalian waktu habis nyuci Pasal-pasal ya Ini kalian mau langsung taruhin boleh Gitu ya Jadi nanti sekalian dia langsung ngeringin Kalau mau langsung steril juga bisa ya Jadi seperti ini Ini saya akan coba menyalakan Ini sudah touch screen ya Karena ini modern sekali Nih tentu tunggu sebentar Tuh UV nya nyala ya Nah ini kalian bisa taruh pisau-pisau Nih disini ya Pisaunya kalian bisa beli di standbook Maupun mau beli punya-punya sendiri Gak apa-apa ya Bebas ya Ini Kebetulan saya punya yang warnanya Ecing Dengan sandik ya Oh yang ini gak muat ini ya Nah ini Ini ya teman-teman Nah ini Sendokartu disini ya Ini Kalau punya saya dulu ya Kan modelnya Kalau yang buat tempat pisau Model-model kayu gitu kan Nah itu kalau kayu kan Kalau lembab-lembab itu Bisa bercamol Yang ada siapa mau pakai Kita harus cuci ya Pici pisaunya gitu kan Lumayan rempong ya Nah kalau begini benar-benar udah Steril Dan ini juga Oh iya ini kerennya lagi kalian bisa lihat kesini ya Simple ya Ini Chopping boardnya Ini temanannya Dia ada yang ini Ini khusus ikan ya Kalian bisa lihat Yang ini saya taruhnya agak kembali Ini Ini bisa untuk gua Ini Ya jadi kalian bisa pisah-pisah ya Ini untuk kepala bebas ya Daging-daging gitu Nah ini tombol-tombolnya teman-teman ya Aku mau jelasin satu-satu Ini touchscreen Tapi yang bisa disentuh Yang cuma ini ya Ini yang bagian powernya Ini untuk mengatur Kalau kalian mau auto Ini kan sebenarnya ada kelihatan ini nih Lagi jalan auto Sorry kepencet Ini Nah ini kalian bisa lihat Ini ada lampu putihnya kelihatan gak ya Lampu putihnya lumayan kelihatan Nah ini Ini berarti lagi yang jalan drying ya Nah kalau kita mencet sekali lagi Ini nih nih Berpindah ke Ke ini Sterilizer ya Kalau steril Dia gak ada suara kipas ya Karena kan cuma men-steril ya Jadi Cuma Lampu UV-nya nyala Nih Bagian sininya bawahnya Dia lampu UV-nya nyala Jadinya untuk men-sterilkan Nah kalau untuk dragging Dia kipasnya akan nyala Jadi sekalian mengeringkan gitu Nah kalau auto Seperti tadi Dia jadi Sekalian mengeringkan Sekalian men-steril Seperti itu ya Kalau kalian Sudah dipakai ya Kalau misalnya Ini kan langsung auto Jalan bisa Empat jam ya Nah kalau sudahan selesai Kalian juga memang harus cancel ya Dimatiin gini Nah dia baru mati Kalau enggak nanti dia jalan terus Kayak gitu ya teman-teman ya Nah Seperti itu Sekian review dari saya Semoga membantu para ibu-ibu ya Ini Keluaran terbaru dari Staincook Staincook itu Ada bermacam-macam Juga ada Frying pan Dan lain-lain Kalian bisa langsung Lihat di deskripsi Di link saya ya Bila yang mau beli Terima kasih teman-teman Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan nyalain lonceng ya Dadah